Asis seorang wanita yang hadir untuk melayat ke gedung Pakuan, Minggu 12 Juni 2022 menjadi sorotan publik. Pasalnya dalam unggahan singkat video yang dibagikan di akun TikToknya itu, ia merekam momen saat Nabila Ishma menangis sembari mengelus peti jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dalam videonya ia menulis, di balik kesedihan kedua orang tua Muril, ada seorang sosok kekasih yang kehilangan Mu'eril. Video itu kemudian viral dan rame menjadi sorotan. Banyak netizen yang menyayangkan aksi tersebut. Pasalnya, seperti diketahui pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengimbau agar masyarakat atau pelayat yang datang untuk bertakziah dan mendoakan Emeril Khan Mumtaz tidak mengabadikan momen di dalam ruangan baik foto maupun video. Sementara itu ribuan warga berdatangan untuk takziah, mendoakan almarhum Emeril Khan Mumtaz atau Eril ke Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu 12 Juni 2022. Salah satu yang tampak hadir adalah kekasih Eril Nabila Ishma. Dengan pakaian serba hitam, Nabila tampak menahan tangisnya. Namun saat tiba di hadapan peti jenazah Eril, kaki Nabila lemas, tak kuasa lagi menopang tubuhnya. Tangisnya pun pecah, ia larut dalam kesedihan, ditinggal kekasihnya. Keluarga pun tampak menenangkan Nabila Ishma. Meski berusaha kuat, Nabila bak mencurahkan rasa rindunya pada Eril. Ia terlihat mencurahkan isi hatinya meski kondisinya kini sudah berbeda. Jauh sebelum jasad Eril ditemukan, Nabila juga sudah berusaha mengikhlaskan takdir kekasihnya. Kondisi kejiwaan Nabila Ishma saat ini benar-benar terguncang. Setelah berpacaran bertahun-tahun dengan Eril, Nabila Ishma kini harus ditinggal untuk selama-lamanya oleh putra sulung Ritwan Kamil ini. Saking terpukulnya, ia bahkan sampai harus mendapatkan pengobatan khusus. Terima kasih telah menonton!